Intro Ini adalah Runo Quick Climber Mobil merek Eropa Yang harganya mirip sama harga-harga LCGC Yang kalian lihat ini aja Itu harganya gak sampai 160 juta Nah yang unik dari dia Itu dia punya tampang yang tergolong unik Buat dilihat di mobil sekecil gini Dan dia juga punya beberapa fitur yang termasuk canggih lah di harga-harga segini Tapi kenapa sih kalian harus memperhitungkan si Quick Climber ini dibanding LCGC-LCGC lainnya Dan sebelum mulai reviewnya kita mau ngasih lihat dulu produk dari sponsor video kita kali ini STP Tough Stuff STP Tough Stuff Multi-Propose Foam Cleaner ini adalah pembersih yang bisa dipakai di berbagai jenis bahan Kayak kain, karpet, atau plastik-plastik kayak di mobil kalian Nih kita contohin di Nissan Grand Livina 2008 ini Yang dalamnya udah lumayan dekil Cara pakenya cukup gampang Kalian kocok dulu Dan kalian semprotin ke bagian yang mau kalian bersihin Disini kita mau bersihin trim plastik di bagian bagasi sini Dan kain di balik jok ini yang kotor banget kena noda Setelah disemprot sampe merata Tunggu sekitar 40 detikan sampe smart dan aktif foam ini meresap ke dalam bahannya Dan kalau udah Ratakan pake kain microfiber Dan setelah rata Baru kita keringkan pake kain microfiber yang masih kering dan bersih Di bahan kain yang kotorannya udah sangat melekat Bisa diaplikasikan dua kali nih Nah keliatan banget kan? Bedanya sebelum dan sesudah dibersihkan? Bodi detail lebih lanjut dari STP Tough Stuff Multi-Purpose Foam Cleaner ini Cek di kolom deskripsi ya Dan bodi detailnya simak di review lengkap dari Runo Quit Climber Satu varian Quit Climber Atau tepatnya Quit Facelift ini Cuma ada dua varian ya Satu yang varian Bertransmisi manual Itu quit biasa Dan satu lagi yang bertransmisi otomatis Quit Climber yang ini Harganya bisa keliatan langsung ya Di layar Dan ini artinya Harga Quit Climber Bertransmisi AMT Atau otomatis Lebih mahal Dibanding Aila Dan AGS 1000cc Matic termahalnya Tapi sedikit lebih murah Dibanding Aila 1200 termahal Dan cukup jauh lebih murah Dibanding Brio Satya ACVT Atau Agia 1200 TRD Otomatis Dua Sekecil apa? Mungkin kalau lihat depannya Dari video ini Si quick climber Nggak keliatan terlalu kecil ya Karena desain barunya Yang agak ngasih kesan lebar Dari depan Tapi kalau kalian lihat samping Atau belakangnya Dan langsung keliatan Seberapa mungilnya Si Runo Quit ini Dibanding LCGC Kayak Agia, Aila, dan Wagon R Ternyata Quit masih sedikit lebih panjang Tapi kalau dibandingin sama Datsun Go Itu masih sedikit lebih pendek Si quick ini Dan dibanding Brio baru Tentu kecilan ini juga Sedangkan kalau dibanding sama City car kayak Ignis dan Picanto Ternyata Quit climber ini Masih sedikit lebih panjang loh Tapi Yang jadi keunggulan adalah Ground Clearance-nya Karena di angka 184mm Si quick climber ini Punya jarak ke tanah Yang paling tinggi Dibanding setiap yang tadi Kita sebutin ya Alias cukup aman lah Kalau kalian bawa ke jalanan-jalanan jelek Tiga Mungil tapi agresif Quit climber ini Boleh aja ukurannya mungil Tapi kita suka Bagian depannya Yang keliatan cenderung agresif Gini nih Tampang-tampang Yang bikin gak disangka Kalau ternyata ini mobil murah Dan jauh keliatan lebih menonjol Dibanding generasi sebelumnya Oh Yang penasaran Quit doang Tanpa nama climber-nya itu Kayak gini nih bentuknya Pada dasarnya Sama sih Tapi tanpa orange-orange Plus aksesoris hitam Tanpa tambahan di bumper Dan tanpa roof rail gitu lah Depannya Chrome yang di grill Seakan kayak dibuat nyambung Terus ke strip Yang ada di dalam lampu Bagian atasnya Dan itu di areal ya Jadi kalau mobilnya lagi nyala Kelihatan lebih nyambung lagi Nah Lampu yang di bawah ini Itu tempat lampu tamannya Dan lampu jauhnya Dan di quit climber Kayak dikasih housing hitam Dengan orange-orange gini Jadi keliatan lebih kekar gitu Begitu juga di bawah Radiator grillnya Yang kayak dikasih Gar tambahan Plus warna orange juga Di tiap lampu depannya Di arealnya LED Lampu kecilnya di areal Yang jadi lebih ledup Lampu besarnya Halogen reflektor standar Dan lampu jauhnya sebelahnya Sedangkan lampu sini Ada di balik di arealnya Jadi keliatan agak unik tuh Sampingnya Nah baru deh keliatan Kecil banget ya kan Tapi si climber ini Kelihatan cukup berisisi Karena banyaknya Cladding plastik hitam-hitam Di sekujur bodinya Di fender depannya Di fender belakangnya Dan Gak kayak di triber yang di pintunya Cuma stiker Di pintu sini Cladding plastiknya Beneran nih Dan ada roof railnya juga ya Yang ada orange-orangenya Meskipun keliatan ini Cuma pajangan sih Karena ada tulisannya gede-gede Jangan taruh beban Hmm Velgnya juga di Indonesia Cukup keren nih Bukan dapet velg kaleng Dengan dop kayak di India gitu Tapi beneran velg besi dual tone Kayak gini 14 inci Dengan ban 16570 Kayak gini Yes Kita tau yang kalian mau bilang Aduh Bau tiga Gimana ganti velg ini nanti Ya kalau emang kalian niatkan di velg Pasti ada kok penggantinya Yang baut tiga gini Cuma emang Pilihannya gak sebanyak Yang baut empat aja Oh Dan khusus si climber ini Ada stikernya gede banget Climber Di samping ini Ya ini kalian copotin juga gampang lah Dan tentunya Handle pintunya Yang masih pake model konvensional Ditarik ke atas kayak gini Sebenernya gak masalah sih ya Secara desain Karena Agia Aila juga masih gini kok Tapi emang begitu Kalian buka pintunya Itu sedikit ngasih feel yang murah Si di handlenya dia ini Sedangkan spionnya Gak ada lampu sennya Karena lampu sennya Ada di fender depan situ Oke lanjut Belakangnya Ini dia nih Bagian yang keliatan banget Efek ban 16570R14 yang dipake Coba liat Setipis apa Kedua ban climber itu Dari belakang Efeknya bakal kita omongin Di bagian nyetir mobilnya nanti Gak banyak detail unik lagi Di belakang Paling cuma ada keleding Pasti hitam yang nyambung Terus dari fender belakang aja Dan khusus di climber ini Ujung bumpernya dapet guard kayak gini Dan sensor parkir plus kameranya Juga tertata rapi Karena terintegrasi nih disini Dan yang bingung artinya EZR itu apa Itu adalah nama transmisi AMT nya Renault ya Oh dan coba liat Kaca belakangnya yang polos banget Tanpa divogor Dan tanpa wiper belakang Detail lampu belakangnya Lampu malamnya LED nih Sedangkan sisanya halogen Termasuk hyman stop lampnya juga Oh dan lampu mundurnya Di sebelah kiri doang ya Empat Interior sekilas Gak keliatan murah Interiornya quit climber ini Sebenernya cukup unik Keliatan banget Dari kombinasi warna dan bahannya Renault kayak mau ngasih kesan sekilas Kalau ini bukan buil murahan So kalau ada yang sekedar Liat-liat doang Mungkin bakal kaget ya Kalau kita bilang ini harganya Di bawah 160 juta Tapi kalau diteliti lebih lanjut Sambil dipegang gitu Baru deh keliatan Di mana-mana aja Cost savingnya Desain dashboardnya misalnya Improvement yang cukup baik Dibanding quit sebelumnya Terutama berkat dashboard kirinya Yang jadi gak ada lubang-lubangan lagi Dan Desain fasiat tengah Yang jadi lebih premium Dan sambungan desain Dari door trim ke dashboardnya Yang gak langsung patah Kayak di mayoritas di kelasnya Juga termasuk baik nih Dan yang kita seneng Banyaknya sentuhan ekstra Kayak misalnya tulusan quit Gede banget di kiri dashboard Bahan fasiat tengah Yang pake piano black Dan ada orangenya Strip orange di sekitar knob transmisi Strip orange yang ada di door Di door trim depan Dan di door trim belakang juga Nah ini ngasih kesan unik Kayak di luarnya juga Meskipun kalau kalian lihat lebih detail Kayak door trimnya Kelihatan banget Secara keseluruhan Sangat tipis Dan bahkan gak ada tempat Buat grill speakernya Atau kalau mau masuk mobil Di bagian kick plate sini Juga gak ada lapisan plastiknya Atau coba lihat Bahan pegangan tangan di plafon ini Yang keliatan kayak copot-copot gitu ya Sekilas Joknya juga sama Kalau kalian lihat sekilas Desainnya cukup keren sih ya Kayak ada tulisan climber di bagian atas-atasnya Dan meskipun bahannya kain Tapi di pinggir dudukannya Ada orange-orangenya juga Dan di sandarannya Juga kayak dikasih motif Gerundul-gerundul gini Dengan garis orange putih gini Begitu juga dengan jok belakangnya Yang dikasih motif Plus jenis bahan yang sama Dan bahkan Ada armrest tengahnya Di jok tengah belakang Tapi baru berasa agak murahnya Begitu kita dudukin nanti Setirnya Coba lihat bagian bawahnya Dibuat agak rata Biar kayak flat bottom gitu Dan coba lihat Meskipun gak dilapis kulit Tapi ini kayak dikasih Empat sudut yang ada belahannya Yang biasanya cuma ada di setir Yang dilapis kulit Dan kalau kalian lihat Lebih teliti lagi Bagian atas setirnya Ada kayak kulit perforated Dengan jahitan gitu Meskipun emang Kalau kalian pegang langsung Ini juga agak keras sih Gak empuk kayak kulit biasanya Dan klaksonnya Ini bukan di tengah doang tombolnya Ini sampai ke pinggir-pinggir setirnya Juga dihitung klakson Dan gak cuma sekali dua kali doang Pas kita lagi putar balikin setirnya Malah kepencet klakson Oh dan buat yang gak biasa Kontrol jendela Plus central locknya Ditaruh di tengah semua ya Detail lainnya Spionnya tergolong oke nih Di kelasnya Karena udah bisa night and day Alias kalau silau Tinggal cekin aja Lampu kabinnya Cuma ada satu ya Di depan sini Pegangan tangannya Di depan sama sekali yang gak ada Di sisi driver Dan penumpang depan Sedangkan di belakang Ada di kanan dan kiri Tapi dua-duanya fix Dan gak ada gantungan bajunya Sedangkan sun visernya Masih build quality Dikas India yang lama-lama nih Bahannya tipis banget Dan pinggirnya kasar banget Dan disini sama sekali gak ada Card holder atau kaca Atau lampu juga disini Adanya malah yang kanan Petunjuk cara pake transmisi AMT nya Hmm Oke rasanya duduk di dalam sini Pintunya bukanya berasa ringan nih Cuman emang Engselnya agak keras ya Sedikit ngasih feel berat ya Kayak di driver Tapi tetep gak nipu sih Ini berasa ringan ya Bukaannya termasuk lebar Napaknya masih gampang ya Mirip napak ke LCGC lah Gak tinggi tapi gak rendah juga Nah pas sudah duduk Joknya kerasa agak keras nih Sedangkan posisi duduknya Standar di kelas ini ya Termasuk tinggi banget Jadi visibilitas ngeliat Keluarnya enak Bahkan buat orang Di bawah 160 cm sekalipun Pengaturan joknya Standar kelas ini juga lah Cuma bisa slide dan recline aja Alias gak ada pengaturan ketinggian Yang penumpang depan Juga sama persis Dan tentunya Headrest nya masih terintegrasi ya Kayak semua di harga sini Tapi sayangnya Jenis headrest nya Pake model yang pendek nih Kayak di Agia Aila Jadi buat kalian yang tingginya Di atas 170 cm Kalau sandaran Malah kayak ketusuk Ujung headrest nya gini Kepalanya Buat yang tingginya 160 cm atau ke bawah Mungkin gak masalah ya Malah pas Tapi ini buat sandaran Sambil nyetir Juga masih kurang enak Headrest nya belum maju-maju Jadi kepala kita Masih senderung Agak ngedanga gini Seat belt nya Gak bisa diatur naik turun Sandaran tangannya Yang di pintu Tentunya plastik Dan ini Karena gak ada Kontrol jendela di depannya Jadi seakan kayak Agak kependekan ya Buat sandaran tangannya Cuma buat sandarin tangan Setengah tangan kita aja Dan yang di tengah sini Gak ada center konsol Plus armrest nya Setirnya Sayangnya juga gak bisa Diatur naik turun Tapi posisinya cukup jauh Dari dashboard sih Sedangkan kaki kiri driver Gak ada gundukan Atau pad plastiknya Tapi ruangnya Termasuk luas Nah buat kalian yang Di atas 170 cm Mungkin ruang kepala kalian Gak ada masalah disini Tapi atapnya cukup pendek ya Bahkan kita udah lebih dari 3 kali kejedot Pas keluar dari sini Dan 2 kali kejedot Pas mau masuk ke dalam mobilnya Hmm Oke sekarang kita ke belakang Pintunya sama kayak yang depan Cenderung enteng Tapi yang selnya agak berat Tapi tetep agak berasa Kopong sih ya Bukannya termasuk lebar Tapi sama juga Kayak depan Buat masuknya kita harus Agak nunduk ini Posisi duduknya Lebih tinggi lagi Di belakang sini So kita ngeliat Keluarnya gak masalah Nah dudukan joknya Agak mirip sama jok belakang LCG si dulu nih Yang cendung rata Dan ujung kiri kanannya Berasa lebih lembek Gini kok didudukin Dan buat orang di atas 170 cm Paha kita gak ketopang full ya Jadi sudut pahanya Masih sedikit naik Yang bakal bikin Agak pegel Buat perjalanan jauh Tapi untungnya Ruang di bawah jok depan Cukup besar So ruang gerak sepatu kita Gak masalah Dan ruang kakinya Tergolong cukup lega Buat mobil sekecil gini Meski emang gak sebesar Ruang kaki Agia Aila Atau Buyo yang baru Ruang kepala juga Masih cukup aman Tapi di belakang sini Gak ada header Sejustable sama sekali ya Cuma ada Yang Runo sebut sebagai Neck rest Alias buat istirahatin leher Di kiri dan kanan sini Jadi kalau sandaran Udah pasti kepalanya Agak ngedanga gini Sudut sandaran joknya juga fix Dan gak terlalu tegak Gak terlalu rebah Di pintu Udah ada buat sandaran tangannya Tapi sama kayak di depan Cenderung terlalu pendek Jadi tangan kita Gak full bisa sandaran Nah Kalau mau duduk bertiga Napaknya termasuk gampang nih Bawahnya cukup luas Lantainya sedikit lebih tinggi ya Tengahnya Jadi kaki kita tetap harus Ke kiri kanannya Biar enak Dudukan di tengah sini Nyaris rata Sama kiri kanannya Sandarannya gak terlalu keras Mirip kiri kanannya Dan karena gak ada header Jadi udah pasti Kepala kita sangat ngedanga Kalau duduk di tengah sini Dan seatbeltnya juga Masih pakai model yang Dua titik gini Tapi enak ya Tada Di tengah sini Ada armrestnya Barang yang luar biasa Langkah nih Di harga segini Meski posisinya Agak kependekan sih Kalo buat kita So Udah dapet temanya kan ya Kebanyakan Posisi duduk di depan Dan belakang mobil ini Mungkin gak terlalu masalah Kalau tinggi kalian 160 cm atau kebawah Tapi Kalau tinggi kalian Di atas 170 cm Apalagi di atas 180 cm Sebaiknya Hindari quit climber ini Dan langsung aja Lompat ke driver Yang lebih proper 5 Detail fitur Oke Soal fitur Ada beberapa yang ngebuat Si quit climber ini Cukup spesial di harganya Tapi ada juga beberapa Yang sangat kurang Buat di harga Hampir 160 juta gini Mulai dari yang keren dulu nih Head unitnya Sekilas Mirip sama di driver Tapi ini gak sama persis ya Layar sentuh 8 inci Yang ada kenop volume fisikal Dan tombol voice command Buat kalau kalian sambungin carplay dan android auto Tapi disini Tombol dan kenopnya Sedikit masuk ke dalam frame nya Jadi pakenya gak semudah di driver Ada night mode Buat bikin yang di layar Jadi keliatan lebih simple Atau kalau kita matiin medianya Layarnya jadi jam gede Kayak gini Media yang bisa dibuter Ada radio Music dan video Dari USB port Yang inputnya ada di bawah sini nih Jadi kabelnya gak berantakan kemana-mana Kalau kita colok kabel hp Dan ada aux input juga Ada bluetooth juga Buat telepon dan streaming music Dan kayak yang tadi kita bilang Ada android auto Buat kalau kalian colokin hp android Jadi bisa setel google maps Lihat kalender, spotify dan lain-lain Dan bisa voice command google assistant juga Atau kalau kalian colokin iphone Jadi apple carplay So bisa pake apple music Google maps Waze dan lain-lainnya Dan tentunya bisa pake siri juga Di settings Yang keren bisa kecil gedein volume otomatis nih Tergantung kecepatan kita Dan sensitivitasnya bahkan bisa kita atur Dan layarnya juga bisa diatur hitam gini Atau jadi putih gini Yang silau banget di malam hari Lanjut power outletnya Selain satu di depan sini Ada satu lagi nih Di belakang Dan posisi unik Ada di kiri atas Jok penumpang belakang sini Instrumen klusternya Pada dasarnya Modelnya mirip kayak di Triber Tapi gak sama persis Ini kalau di malam hari Yang nyala cuma beberapa titik aja ya Plus RPM yang lagi dicapai Dan model takometer digital yang kayak gini Bikin putaran mesinnya cuma keliatan di kelipatan setiap 500 RPM Jadi gak bisa keliatan akurat banget di mata kita Entah itu 1550 RPM atau 1950 RPM Bakal keliatan sama Bakal keliatan sama misalnya MID nya cukup gede nih Buat mobil harga segini Dan isinya tergolong lengkap Ada indikator giginya Dan odometer selalu muncul di tengah ya Nah tapi informasi yang di bawahnya Gak ada keterangan lengkapnya Kayak di Triber Jadi disini konsumsi BBM rata-ratanya Trip A Itu tulisannya cuma A aja di kirinya Tapi untungnya ada satuannya sih Jadi cukup jelas lah Ada kecepatan rata-rata juga Trip meter B Sisa jarak bergendara Konsumsi BBM instan Trip meter A Dan berapa liter konsumsi yang udah kita pake AC-nya Setiap kompetitornya gak ada yang punya heater Disini ada heater-nya Dan anginnya juga bisa diarahin ke kaki nih Plus bisa buat defrost kaca depan So termasuk lengkap nih AC-nya quit Tapi gak ada defogger kaca belakang ya Kayak di Triber Dan ada pengatur ketinggian sorotan lampu nih Full manual ya Di bawah sini ke knob-nya So pennaik turunnya bisa kita set Buat sesuaiin sama bowboard di dalam mobilnya Nice lah Oh dan meskipun tuas lampunya simple kayak gini Tapi udah ada one touch triple turn signal ya Oke yang termasuk biasa aja Di harga segini Spionnya pengaturannya elektrik Tapi buat lipatnya Masih manual Dan ini kayak Triber juga ya Spionnya anti ketabrak dari belakang Ala-ala India Jadi kalau kejetek dari belakang Gak langsung patah Masih oke lah di harga segini Lanjut Tombol central lock-nya ada di tengah sini ya Dan kayak di Triber juga Quick Climber ini ada auto lock-nya sebenernya Tapi dalam keadaan default-nya dimati Jadi gak ngunci sendiri pas kita mulai jalan Caranya lainnya cukup tahan aja Tombol central lock-nya Buat sekitar 5-7 detik kan Dan nanti ada bunyi peringatannya kayak gini Yang nandain auto lock-nya udah nyala Tapi gak ada indikatornya di MID ya Kayak di Triber So nanti kalau kalian jalan Mobilnya bakal ngunci sendiri Dan buat yang gak suka ada auto lock-nya Cukup matiin lagi aja dengan cara yang sama Nanti bunyinya kayak gini Kuncinya standar ya Kayak gini modelnya Dan buat nyalain mesin juga masih harus puter kunci Masih normal lah di harga segini Dan karena sisi kanan kiri setirin Yang jadi tombol klakson itu Jadi gak ada tombol pengatur audio-audio setir Nah yang kurang Meskipun head unitnya tergolong canggih Tapi disini cuma ada 2 speaker Yes cuma ada 2 aja Dan posisinya di dashboard Karena di door trim depan dan door trim belakang Sama sekali gak ada dudukan speakernya So kalaupun kalian mau nambah sendiri Speakernya bakal agak sulit nih Lanjut pembuka jendelanya Bukan masalah posisinya yang ada di tengah Tapi ini gak ada auto up down sama sekali Bahkan yang di sisi driver juga So kalau kalian mau buka full Misalnya mau bayar tol Ya harus kalian tahan terus tombolnya Dan kalau mau kalian tutup full Juga harus ditahan lagi tombolnya Dan driver juga gak bisa buka jendela belakang dari depannya Satu-satunya cara buat buka jendela belakang Ya harus pakai tombol dari belakang Wipernya selain washernya yang cuma 1 di tengah itu Dan sempurtannya masih belum yang menyebar rata Cuma 2 titik gini aja sempurtannya Dan wipernya juga cuma 1 batang nih Ya irit emang pas pergantian karet Tapi gak sebaik yang berwiper 2 Kayak di driver aja misalnya Dan di belakang gak ada wipernya ya disini Ini problem yang banyak di LCGC awal-awal dulu Tapi udah direvisi di LCGC baru-baru Sedangkan tuas wipernya kayak gini nih Ada intermittent fix alias non-variable So gimana? Kalian suka sederetan fiturnya kah? 6. Safety cukup lengkap Kalau kalian masih inget waktu runo quit pertama meluncur Di akhir tahun 2017 dulu Spesifikasi keselamatannya sangat minim Sampai-sampai dapet rating 0 bintang dari Global NCAP Tapi waktu itu kita masih bisa maklumin Karena harganya murah banget Nah yang facetift ini belum ada penilaiannya Tapi minimal fitur safety-nya bertambah lah Airbag-nya dari tadi ya cuma 1 Sekarang jadi ada 2 Artinya cukup keep up lah sama mayoritas LCGC sekarang Remnya tetap sama di depan cakram dan belakang tromol yang kecil banget ini Tapi kalau tadinya nggak ada ABS sama sekali Sekarang udah ada tambahan ABS dan EBD Jadi anti-ban ngunci kalau ngerem mendadak Ya mengingat harga udah segini wajib sih ada fitur ini Oh menurut kita karakter remnya si quit climber ini tergolong terlalu agresif ya Jadi kalian injek dikit langsung ngerem banget kayak gitu Ya harus agak dibiasain sih Lanjut sekarang ada sensor parkir terintegrasi ini 3 titik di belakang Oke lah nggak keliatan kayak parkir sensor tambahan yang kalau dilihat kayak jerawat gitu Ini udah nyatu langsung sama bumpernya kayak gini Oh dan bahkan ada kamera mundur yang penempatannya keren nih Di tengah-tengah emblem belakangnya gini Resolusinya biasa aja sih Tapi karena di layar cukup besar jadi cukup enak lah buat dilihatnya Oh iya sekarang seatbelt belakang juga udah retractable ya Ini sih yang dari dulu harusnya udah ada Tentunya kuncinya juga udah immobilizer Yang kurang jok belakangnya tetap belum ada dudukan ISOFIX-nya So tergolong biasa aja sih ya safety-nya Tapi lebih oke lah ya dibanding waktu kuit pertama masuk sini 7. Bagasi dan Storage Bagasinya kuit masih kayak Agia Aila dan Datsun Go nih Belum ada handle-nya Masih harus pakai tuas dari dalam buat buka pintunya Atau pakai kuncinya ini yang dimasukin ke lubangnya sini dan kita puter ke kanan Nah kalau dilihat sekilas bagasinya kuit ini termasuk not bad Kapasitasnya buat mobil yang panjangnya 3,7 meteran Tapi emang bentuk bibirnya luas di atas tapi sangat menyempit di bawahnya Jadi tergolong pas-pasan buat masukin barang lebar Contohnya kayak kopraksasi kita gini Bibirnya dari tanah juga termasuk tinggi banget nih Jadi kalau kalian mau masukin barang yang berat banget Udah pasti angkatnya agak PR Dan bibir bagasi dari lantai bagasi juga termasuk tinggi ya Lumayan sih buat nambah volume ke dalam Tapi jelas kalau kalian mau keluarin barang yang berat dari dalam bagasi Harus diangkat banget dulu ya Nah yang jadi catatan kita Seberapa kelihatan murahnya bagian dalam di bagasi sini nih Kayak di pintunya misalnya Nggak dikasih cover bludur atau plastik apa-apa sama sekali Semuanya besi ke-expose kayak gini Cuma ada tempat buat emergency open dari dalam ini aja nih Yang plastik kecil gini Bahkan kita agak serem lihat ujung kiri kanan pintunya Yang luar biasa tajam ini nih Atau kayak bibir bagasinya yang nggak dilapis plastik Dan sampai bagian kanan kiri bagasinya juga nggak dilapis apa-apa So besinya ke-expose gitu aja Sampai kedudukan shock breakernya kelihatan gini juga Atau kayak parcel shelf ini deh Keren sih sebenernya Masih dapet pemisah buat tutupin barang di dalam bagasi dari luar Tapi ini nggak ada cantolannya ke pintu Jadi ini nggak bakal ikut keangkat kalau bagasi dibuka Dan bahkan nggak ada cetekannya buat ngunci si parcel shelf ini Jadi ini cuma kita taruh gini aja di belakang Hmm, emang simpel banget sih ya Kayak di driver juga Segitiga emergency-nya ini nggak bisa ditaruh di bawah lantai ya Ruang di bawah lantainya udah full banget Sama ban serp model space savernya gini Oke, tes koper Koper medium kita pada dasarnya muat banget Ditaruh kayak gimana aja So air galon gampang lah Masuk minimal 3 juga bisa Nah, kalau koper raksasa kita Kalau ditidurin horizontal gini masih muat Cuman emang sisa ruangnya udah nggak banyak Diberdirin horizontal pun masih muat nih Sedangkan kalau diberdirin kayak gini Nggak bisa ya jadi nabrak kaca Kalau pun diberdirin harus gini arahnya Dan ini pun lepas parcel shelfnya Kalau mau masukin 2 koper sekaligus Tanpa lepas parcel shelf Harus ditidurin di tumpu gini Kalau mau luasin kapasitas bagasi ya Jok belakang nggak bisa dipisah-pisah Alias kalau kalian lipat Langsung kehilangan full buat duduk penumpang di belakang Dan ini lipatnya harus tarik bareng-bareng tali di kanan Dan di kiri sini nih Nah, kalau udah dilipat Masih ada gundukan tinggi banget ya Jadi kalau mau geser barang ke depan Harus diangkat dulu Tapi ternyata ada trik unik nih Seandainya kalian butuh barang yang tinggi banget dan panjang Ternyata bagian atas joknya Mudah banget buat dilepas Tinggal dikeluarin dari cangkangnya Di kanan dan di kiri Dan tadaa Kelepas deh Belum sampai rata sih sama lantai bagasinya Tapi minimal Kalau masukin barang yang tinggi banget Bisa sampai ke tengah situ Oh dan buat tutup pintunya Nggak ada handle ya di pintu bagasinya Dan ini sisa storage di dalam kabin Terima kasih telah menonton! 8. Gimana rasanya? Soal mesin Kuit masih pake mesin yang sama persis ya Kayak yang di sebelum facelift dulu 3 silinder 1000cc Tenaganya 67 HP atau 68 PS Dan torsinya 91 Nm Pada dasarnya ini mesin yang sama Kayak yang di Triber yang sebelumnya udah kita tes Tapi tanpa hal kayak dual VVT Tanpa hydraulic engine mounting Dan intinya tanpa berbagai macam improvement Yang udah diterima di mesin Triber yang baru Dan khusus buat climber ini Cuma ada opsi transmisi AMT ya Kalau mau yang manual Harus pilih quit biasa Buat kalian yang nggak tau AMT tuh apa sih AMT itu automated manual transmission Pada dasarnya ini sebenernya transmisi manual Tapi ditambah kopling otomatis Berupa aktuator elektrik So kalian tinggal puter aja Nanti seakan-akan ada komputer yang pindahin kopling Dan kayak pindahin giginya sendiri Makanya disini nggak ada gigi P Cuma ada N, R, dan D aja Nah dari sini aja Nyalain mesinnya udah agak unik nih Sesuai petunjuk Begitu kalian puter kuncinya ke on Kalian harus tunggu sekitar 3 detik dulu Sampai ada bunyi-bunyi yang selesai Dan muncul gambar injak pedal di MID Kalau udah muncul Baru di injak rem Puter kunci dan mesinnya nyala Dan khusus mesin 3 silinder Kedengeran banget nih Suaranya terdengar kasar Dan getarannya juga sangat terasa Menurut kita emang nggak separah Getaran di Datsun Go Sebelum facelift dulu sih Tapi Masih jauh lebih berasa Dibanding di Triber Yang udah pake engine Mating hydraulic Nah cara jalannya Ini knobnya bisa kalian puter Tanpa injak rem Tapi Kalau dari N Mau masuk ke R Atau ke D Kalian nggak injak rem ya Bakal langsung muncul peringatan DMID Plus bunyi Yang minta kalian buat injak remnya Baru deh Kalau udah kalian injak Dia mau ganti gigi Jadi sebenernya cukup aman sih Oke Tarikan bawahnya Quid Climber ini termasuk agak berat Nggak langsung ngejambak Kayak Agia Aila Atau Datsun gitu Begitu kalian injak gasnya sedikit Disini kalian harus injak Agak dalem Biar kerasa Kas 3 silinder Yang kuat tarikan bawahnya Ternyata Alesannya Ini karena AMT nya dia Langsung start di gigi 2 So cenderung ngasih Getaran-getaran Kas manual yang gugup gitu Atau gigi tinggi Dipake di kecepatan rendah gitu lah Dan Kasnya AMT Perpindahan giginya Jelas Sangat lambat Dan kayak ada jeda kosong Di setiap naik giginya Yang udah pernah naik Ignis atau Cortez Pasti tahu rasanya Badan kita kayak agak Maju ke depan sedikit Pas perpindahan gigi Agak bikin mual Kalau kata orang Yang belum biasa Kalau yang belum kebayang Bayangin aja kayak Orang amatir Mau ganti gigi secara cepat gitu Dan dibanding di Ignis atau Cortez AMT nya quit ini Tergolong lebih lambat lagi Ganti giginya Lihat deh Bahkan sempet drop Kecepatan waktu Ganti gigi gini Dan ini ngefek banget Ke 0-100 km per jam Kita pernah ngetes manual Dan cuma butuh Sekitar 13 detik kurang Buat sampai ke 100 km per jam Quit Climber AMT ini 17 detikan Dan misalnya Kalian lagi jalan 40-50 km per jam Terus mau nambah kecepatan Kalau kalian injek pedal gasnya Lebih dalam sedikit Atau lebih banyak deh Dia tetap stuck di gigi itu Dan belum mau turun gigi Satu-satunya cara Supaya turun gigi Adalah kalian harus Kick down Alias bejepol pedal gasnya Dan gak kayak di Ignis Cortez Atau di Karimun Wagon RD AMT disini Gak ada mode manualnya Yang kalian bisa pindah giginya sendiri Naik atau turun Dan kalau kalian mikir Ah Naik Ignis atau Cortez aja Bisa adaptasi kok Kapan mau pindah gigi Jadi kita lepas dulu pedal gasnya Supaya gak ngasih efek badan maju Well disini Bakal sulit banget Buat ngelakuin itu Karena takometernya Dalam kelipatan 500 RPM tadi Nah Gimana ditanjakan? Nih Kita praktekin Kalau kita berhenti Ditanjakan yang gak terlalu curam Dan begitu kita pindahin ke gigi D Dan lepas remnya Mobilnya bakal mundur dulu sebentar Dan gak lama Bakal jalan ancak sendiri Tanpa kita injak pedal gasnya Nah ini sebenernya Ada triknya Supaya gak kayak gitu Tertulis kok di petunjuk Yang ngumpet di Sunvisor ini Kalau starter ditanjakan Selalu angkat rem parkir Atau rem tangannya dulu Sebelum kalian jalan Dan pas mau jalan Kita injak pedal gasnya dulu Dan baru dilepas rentangannya Mobil ini sebenernya Kuat nanjak kok Karena karakter mesin Tiga silindernya itu Tapi karena AMT-nya Orang yang baru pertama kali nyobain Mungkin bakal kaguk nih Contohnya nih Kayak videographer kita Yang baru pertama kali nyetir Quit ini pas kita suruh naikin ke atas sini Yes Itu tadi mobilnya turun gigi Pas lagi berusaha nanjak So dia gelinding ke bawah dulu Dan karena drivernya belum biasa Jadi langsung berosot deh So kita saranin Kalian harus beradaptasi dulu Secara komplit sama mobil ini Supaya ready ngehadapin situasi kayak gini Oke di kecepatan tinggi Ada dua catatan kita Satu soal kestabilan Dibanding triber yang berasa cukup mantep Dan stabil di kecepatan tinggi Quit climber ini masih berasa banget Efek ban luar biasa kecilnya itu Dan platform lamanya Jalan 80 sampai 100an km per jam Berasa banget limbungnya Limbung disini bukan body roll loh ya Yang kalian rasain waktu belok-belok Ini rasa yang kalian dapet Kayak waktu lagi berdiri di kapal Kalian jalan lurus Tapi seakan bodinya agak ngerasa Kiri, kanan, kiri, kanan gitu Dan yang kedua Waktu kita nyoba Mobil ini emang masih sanggup jalan Sampai 140an km per jam Tapi kita sangat gak menyarankan Buat jalan di atas kecepatan 120 km per jam Karena kestabilan yang masih kurang banget itu Dan karena di 100 km per jam Putaran mesinnya hampir di 3000 RPM So suaranya dan getarannya masih kerasa cukup tembus So gimana suspensinya? Well, karakter kaki-kakinya Quit ini termasuk yang punya travel panjang So kalau kalian lewatin polusi tidur atau lubang Masih kerasa cukup nyaman Paling gak lebih nyaman lah dibanding LCGC generasi pertama dulu ya Kayak Agia, Aila, Brio yang pertama keluar dulu Dan dibanding Datsun Gojadul atau Karimun Wegen R juga Tapi bantingannya kalau lewatin speed bump termasuk cukup kasar Beda jauh dibanding driver yang kerasa cukup premium di harga segitu Disini cenderung mirip Agia Aila baru lah Tapi masih kalah enak dibanding suspensinya Brio Satya yang baru Yang paling berasa adalah body rollnya Karena travel suspensi yang panjang itu Bikin berasa banget badan kalian ke bawah kiri-kanan-kiri-kanan tiap kalian belok Bener-bener sangat berasa Dan bahkan dibanding driver yang lebih tinggi aja Lebih berasa disini juga Ya, kalau kalian incer mobil kecil gini Yang kombinasi handling dan kenyamanan paling pas Jawabannya emang paling pas ke Honda Brio Satya sih ya Di sisi positifnya Emang ground clearance-nya dia yang paling tinggi di kelasnya Yang ngasih feel lebih aman sih kalau lewatin jalanan jelek Oh, setirnya juga sangat ringan Tapi yang jadi catatan kita adalah Lock-to-lock ratio-nya Bener-bener sangat besar 3,3 kali puter full dari mentok kiri sampai mentok ke kanan Tapi radius putarnya 5 meter Alias masih lebih besar dibanding Agia, Aila, Brio, atau setiap LCGC lainnya Nah, tapi ada satu kelebihan yang menonjol banget dari circuit ini Konsumsi BBM-nya Efek dari body yang jauh lebih kecil dan tenaga yang lebih kecil dibanding driver Bikin angka konsumsi yang bisa dicapai luar biasa baik Kita ngetes router kombinasi dalam kota, macet, tol, pas test performa Dan saat syuting kita sering nyalain pas idle Dan setelah lewatin jarak 280 km Kita masih dapat konsumsi hampir 15 km per liter Bahkan kalau kita bawanya lebih sering santai gitu ya Bakal gampang banget buat dapat 16-17 km per liter Dan saat tes Eco Driving Bahan bakar yang kita dapat sampai 26 km per liter Ini angka yang termasuk best in class Mirip-mirip Karimun Wagon R dan jauh lebih baik dibanding Agia, Aila, 1000cc Nice! So, overall kombinasi tenaga mesin, kenyamanan, dan handlingnya Sebenernya lebih baik dibanding LCGC-LCGC yang lama dulu Tapi bakal sulit bersaing dengan feel LCGC kekinian yang makin membaik Kecuali di konsumsi BBM-nya yang amazing Dan AMT-nya, well, it works Tapi bakal butuh lama buat beradaptasinya 9. Detail-detail lain Ingat, wiper satu batang tadi Ternyata itu kalau kalian angkat Misalnya kalian mau cuci mobil, terus mau lap kacanya Itu dia bakal nyangkut sama kap mesinnya Nah, ada caranya nih Dari buku manualnya langsung Kita jadi colok kunci dulu Puter ke on Tapi mesinnya jangan kalian nyalain Dan kalian cetekin ke atas sekali tuas wiper-nya Tunggu sampai wiper-nya berhenti di atas Dan kita langsung puter kuncinya ke off lagi Ini kita nggak buat-buat caranya loh ya Beneran dari buku manualnya Emang caranya simpel banget gini Dan kalau udah kayak gini Bisa kalian naikin deh wiper-nya buat lap kaca dan lain-lainnya Buat turuninnya lagi, jangan lupa Batangnya kita turunin manual dulu Dan cukup puter kuncinya ke on aja Nanti otomatis wiper-nya bakal turun lagi Lanjut, cup bensinnya Ini adalah salah satu cup bensin paling basic Yang kita lihat dalam waktu yang lama banget ini nih Kalau kalian buka cupnya Ini nggak bisa digantung di mana-mana Jadi kalau isi bensinnya dibiarkan jatuh gini aja Lanjut, sama kayak Triber Kalau kalian beli Kuit dan Kuit Climber ini Dapat paket gratis servis Jasa dan spare parts selama 1 tahun Atau 20 ribu kilometer ya Setelah itu baru mulai bayar servisnya Dan hingga video ini dibuat Totalnya ada 17 dealer Runo di Indonesia Kalian cek di webnya ya Buat detail lokasinya Garansinya Kuit dan Kuit Climber ini juga sama kayak Triber 3 tahun Sedangkan kayak Triber juga Iya, Kuit ini emang pake merk dari Eropa Tapi, ini adalah mobil yang khusus dikembangkan di India Buat pasar negara berkembang Contohnya buat India sendiri Buat Afrika Dan buat Indonesia gini Dan tentunya ini diimpor dari India ya Sepuluh, kesimpulan review So, Runo Kuit Climber Siapa sih yang cocok pake mobil ini? Pertama, kalau kalian ngincer mobil kecil yang luar biasa irit Ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat Karena meskipun bermesin sama dengan Triber Tapi lebih kecilnya tenaga dan dimensinya Ngebuat mesin ini sangat sulit buat dibikin boros Gimanapun cara kalian bawanya Kedua, buat kalian para pemilik LCGC First Generation Yang mau ganti mobil baru Misalnya kayak Agi Aila 1000cc yang pertama keluar dulu Karimun Wagon R Atau Datsun Go yang di awal-awal dulu Nah, Kuit Climber ini masih cukup bisa dipertimbangkan Dan yang paling cocok buat pake mobil ini Adalah buat kalian yang gak punya budget banyak Tapi harus punya mobil baru dan harus terlihat unik Yes, meskipun punya banyak banget kekurangan Tapi kalian bakal diliatin orang ketika naik mobil ini Karena beda Dan tampangnya pun terlihat sangat unik Buat mobil kecil gini Tapi siapa yang gak cocok buat sama Kuit Climber ini? Well, siapapun yang udah pernah cobain mobil Ber transmisi otomatis standar Bakal gak cocok sama AMT-nya Kuit Karena gak kayak AMT di Ignace atau di Cortez Yang lebih bisa diantisipasi Berkat takometer standar dan mesin lebih besarnya Beradaptasi sama AMT yang ini Bakal makan waktu lebih lama Iya, Kuit Climber ini sanggup nanjak curam sekalipun Tapi butuh adaptasi buat drivernya Supaya ngerti dan terbiasa dengan caranya Sesuatu yang gak perlu kita katakan Buat mobil ber transmisi otomatis konvensional Nah, waktu Kuit pertama masuk dulu Emang dia jadi pilihan yang sangat menarik Buat jadi LCGC Killer Berkat harganya Dan karena LCGC waktu itu Belum sebaik sekarang Tapi sekarang Dengan harga yang udah jauh lebih mahal Agia TRD mungkin bakal jadi pilihan yang lebih tepat Buat mayoritas orang yang ngincer fitur lebih banyak Atau kabin belakang lebih luas dan proper buat penumpang Atau Brio Satya E Bisa jadi pilihan yang lebih pas Buat mayoritas orang yang ngincer kenyamanan Dan handling lebih proper dengan budget terbatas Atau malah saran kita Kalau kalian pengen tetap kelihatan beda Well, sekalian naik aja ke Runo Triber Bakal jadi pilihan yang lebih menarik Dengan nambah 20 jutaan Kalian dapat mesin lebih refine Kabin lebih lega Dan kapasitas penumpang lebih banyak Kenyamanan suspensi lebih baik Handling lebih baik Dan fitur yang lebih baik juga So, gimana menurut kalian soal Runo Quit Climber ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah Klik like dan jangan lupa subscribe Ke channel Youtube Carbon Dice Supaya kalian menonton video-video kayak gini lainnya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax